Safda TV Jumaat sekalian Rahimahumullah Kematian Tidak menunggu usia Ada anak kecil mati Ada yang remaja mati Ada yang muda mati Kematian Tidak menunggu kita baik Kematian tidak menunggu kita mulia Ada orang-orang yang Dia Selalu mengatakan Aku akan taubat Aku akan taubat Aku akan taubat Dan mati sebelum bertaubat Kematian tidak menunggu kita kaya Ada orang-orang yang mengatakan Nanti kalau saya sudah kaya Saya akan bertaubat Sekarang saya mengumpulkan harta Seenak saya Dan akhirnya tidak kaya-kaya Dan sebelum kaya pun dia mati Dan masih banyak cerita-cerita yang lainnya Kematian itu datangnya Bukan atas kehendak kita jemaah Maka Jangan sampai Kita mengakhirkan taubat Mengakhirkan istighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selagi kita mampu Saat itu juga kita bertaubat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saat itu juga kita memperbaiki Kehidupan kita Jangan sampai Diakhir-akhirkan Jangan sampai Ditunda-tunda Jemaah sekalian Rahimah Rahimah Kematian bisa datang Kapanpun Allah kehendaki Jemaah sekalian Rahimah Kalau kita tahu Bahwa kematian bisa datang Kapan saja Maka harusnya kita benar-benar Mempersiapkannya Kita benar-benar Mempersiapkannya dengan baik Sebagaimana Allah perintahkan Wa tazawwadu Fa inna khairazadid Taqwa Carilah bekal Jadi perintah ini Jemaah sekalian Rahimah Rahimah Bukan khusus untuk Orang-orang yang tua Yang biasanya Dekat dengan Kematiannya Tapi ini Perintah umum Untuk semua Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Wa tazawwadu Fa inna khairazadid Taqwa Carilah bekal Sungguh Bekal yang paling baik Adalah ketakwaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan lihatlah diri masing-masing Apa yang sudah dia persiapkan Untuk hari esoknya Apa yang sudah dia persiapkan Untuk akhiratnya Untuk kehidupan setelah kematiannya Ini perintah bukan untuk orang tua saja Bukan untuk orang yang sakit Sekarat Bukan Ya ayyuhalladzina amanu Semua orang yang beriman Dipanggil oleh Allah Untuk mempersiapkan Kehidupan setelah kematiannya Semakin kita cepat Dalam mempersiapkan kehidupan setelah kematian Semakin kita Mendapatkan banyak kebaikan Taib jamaah sekalian Rahimah 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 Rasulullah S.A.W Dalam sebuah sabdanya Mengatakan Orang yang paling cerdas Dari kaum mu'minin Adalah orang yang paling banyak Mengingat kematian Dan orang yang paling baik Dalam mempersiapkan kematiannya Kalau kita ingin Menjadi orang yang paling cerdas Dari umat ini Jadilah orang yang paling banyak Mengingat kematian Dan paling baik dalam mempersiapkannya Ingat mati Bukan hanya sekali Tapi terus menerus Dan jangan hanya ingat mati saja Tapi tidak mau beramal Ingat mati dan persiapkan kematian itu Itulah orang yang paling cerdas Dalam kehidupan kita Di dunia ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!